Domenica Bilesalek adalah salah seorang ahli astrofisika pertama yang meneliti dengan teleskop antariksa baru super canggih James Webb. Timnya terdiri dari 13 ilmuwan yang terpilih untuk meneropong keluar angkasa segera setelah teleskop itu mulai beroperasi. Kalau orang bekerja di bidang astronomi dan semakin banyak memahami apa yang bisa kita lihat di langit dengan mata telanjang, hanyalah sebagian sangat kecil dari alam semesta, orang akan sangat kagum. Sekarang saya juga masih merasa merinding kalau menyadari hal itu. Domenica Bilesalek tertarik meneliti lubang hitam dengan masa sangat besar yang berada di pusat galaksi. Kalau lubang hitam menelan materi, maka fenomena langit ini melepas angin radiasi yang sangat kuat. Angin ini bisa mendorong terbentuknya bintang-bintang di galaksi atau menghentikannya. Bagaimana lubang hitam berdampak pada perkembangan galaksi adalah masalah terbesar dalam astrofisika. Kalau orang membandingkan ukuran lubang hitam yang punya masa besar dengan ukuran galaksi yang jadi tempat tinggalnya, bisa dilihat bedanya sangat besar. Itu ibaratnya seperti jika orang membandingkan ukuran uang logam satu sen dengan ukuran bulan. Tapi sebuah lubang hitam yang bermasa besar tetap bisa punya pengaruh sangat besar bagi galaksi saat masih aktif tumbuh. Bagaimana itu bisa terjadi? Itulah yang ingin diungkap para peneliti, karena kita juga hidup di dalam sebuah galaksi yaitu Bima Sakti. Teleskop Antarik Sabaru James Webb akan memberikan petunjuk lebih jelas tentang galaksi. Cahaya menempuh perjalanan selama lebih dari 12 miliar tahun. Ini berasal dari masa ketika lubang hitam masih menelan banyak materi dan melepas radiasi kuat. Bagaimana dampaknya akan tampak lebih jelas lewat data yang akan dikumpulkan? Ini akan berupa data yang bukan hanya data dua dimensional, jadi bukan hanya gambar biasa dari langit, melainkan data tiga dimensional. Itu artinya setiap piksel memuat spektrum tertentu. Spektrum-spektrum ini akan menunjukkan seberapa banyak gas terdapat di galaksi yang berlokasi sangat jauh, seberapa cepat bergeraknya, dan ke arah mana. Dengan data itu, kita akan lebih mengerti bagaimana galaksi berkembang. Roda filter seperti ini juga ditempatkan di kamera yang akan digunakan Dominika Villisalek untuk meneliti galaksi-galaksi yang berlokasi jauh. Itu dikembangkan di Institut Max Planck untuk Astronomi. Semua orang menunggu mulanya pengoperasian dengan tegang. Jadwalnya beberapa kali ditunda sejak 14 tahun lalu. Dominika Villisalek sudah menunggu-nunggu data yang akan masuk. Kami punya tanggung jawab bagi data yang kami dapat dan apa yang kami demonstrasikan dengan data. Kami juga harus memberikan informasi kepada Ikatan Astronomi sejauh mana kemampuan James Webb sesungguhnya. Untuk itu, kami harus siap. Dalam perjalanannya ke lokasi orbiternya, teleskop baru itu harus setahap demi setahap mengembangkan semua bagiannya. Sebelumnya, belum pernah ada satelit yang diluncurkan dengan begitu banyak bagian yang bergerak. Sampai semuanya berada di posisi yang tepat, perlu waktu dua pekan. Tidak boleh ada langkah yang salah. James Webb diluncurkan 25 Desember 2021. Setengah tahun setelah peluncuran, teleskop itu akan siap untuk mengirimkan data ilmiah pertama. Terima kasih. Terima kasih.